Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Mas Febri Mas Febri ya Mas Febri Mbak Anissa dari Fakultas Adap Mas Febri dari Fakultas Dawah Apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah baik Pak Apa kabar Mas Febri? Alhamdulillah baik Pak Selamat Anda menjadi Juara Duta Kampus Mbak Anissa bagaimana Anda Tiba-tiba menjadi juara Sudah mimpi atau sudah punya Firasat atau apa? Sebenarnya itu Pak sebelum masuk kuliah Terus sebenarnya saya sudah Ngelis di buku catatan kayak gitu Pengen jadi Duta Kampus Wah Pak Biasa Kayak gitu Kebetulan di tahun 2020 Itu kan kita pandemi kan Jadi gak bisa untuk semester 3 Dan ternyata di tahun 2021 ini Diadakan Duta Kampus Nah sempat ketar-ketir juga Pak Maksudnya emang maju atau enggak gitu kan Akhirnya nekat, daftar gitu kan Terus lolos wawancara Tapi disitu sudah tidak terlalu berambisi Untuk menjadi juara satu sebenarnya Tapi Terus Tapi ternyata malah juara satu gitu Iya Selamat atau lalu Mas Febri Anda punya mimpi atau Sudah dapat wahyu atau apa gitu Untuk jadi juara kampus Atau sudah ditaktirkan Sebelum lalu Mungkin Karena memang saya dari awal Masuk kuliah Pak ya Saya akan mahasiswa 2020 Oke Jadi saya Online ya Jadi kita harus lebih mengenal Kampus Dan salah satunya Stalking dari Instagram UIN Dan ada IG Duta Kampus gitu Saya tertarik gitu kan Wah saya harus ikut ini Cuman waktu itu Posisinya masih semester 1 Jadi belum bisa Ya sudah saya daftarnya Di tahun ini Tapi gak pernah Bermimpi bisa jadi juara satu sih Pak Risky Nomplok Alhamdulillah Minu wairulah Ya kasim Tanpa di sangga-sangga Mbak Angisa Mbak Angisa ini Ketika saya tanya Bahasa Indonesia Dan kamu menjawab Bahasa Inggris Itu mengejutkan Semua orang Jadi bagaimana Kamu belajar bahasa Inggris Saya juga pakai bahasa Indonesia Saja ya Pak Iya Silahkan Kenapa Kamu bisa belajar bahasa Inggris Sangat baik Saya tahu itu Oke Sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris Itu sendiri Saya dari SD itu Sudah dilariskan Tapi yang namanya Anak SD Dipaksa orang tua Jadi Sedikit Gimana ya Mau gak mau gitu kan Tapi Sering dengar dari Youtube juga Oke Terus juga Dilatih Inggrisnya Dengan diri sendiri Inggris yang penting Ya 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 So Mas Fabry I don't Listen Anything Words in English From you Do you speak English? Alhamdulillah I can speak English Well Not well sih Tapi Bisa Because Since my senior high school I'm in boarding school So It taught me About English also But Everything So Yeah That is great That is my life Ini yang saya suka Saya sangat bangga Kalian menjadi duta kampus Duta kampus Harus bisa belajar Bahasa Inggris Harus bisa ngomong Inggris dong Jadi Indikasi Orang saat ini Ditulik Bisa Berkaul Di level global Yang satu Bahasa Inggris Tahadus Pino Arabi Tahki Arabi Saya belum bisa Kalau untuk bahasa Arab Tahki Arabi Sama Pak Saya juga belum bisa Ini dari UIN ya Harus belajar Bahasa Arab ya Parlih Vufrong sih Belum bisa juga Oke Belum bisa Parlih Vufrong Sama Belum bisa juga Sprech du Deutsch Tapi sebenarnya Kita juga tertarik Untuk belajar Bahasa Arab Maksudnya Latar belakang kita UIN gitu ya Sprech du Deutsch Enggak Oke Gak apa-apa Itu sudah membuat Saya bahagia Anda bisa belajar Bahasa Inggris ya Anda Mbak Anissa Terutama Ternyata Suka novel Penulis favorit Anda Siapa Novel Novel Karena saya Novelnya itu Penyukanya yang Romance Seperti itu Seperti yang Anak muda Saya suka sekali Tulisan dari Akisa Aninda Oke Ceritanya menarik Kemudian Topiknya juga Asik Ceritanya juga Gak banyak Diangkat oleh orang lain Bagus banget Dan saya lebih suka Cerita-cerita yang Seperti Anak muda Di umur 20 ke atas Karena Bisa menjadi Pembelajaran juga Untuk kita pak Terus juga Anak-anak korporat Itu saya seneng Sekali bacanya pak Oke Oke Anda mas Febri Suka membaca novel Saya kalau novel Kurang pak Tapi buku Nofik sih Oke Siapa penulis favorit Anda Gita Saf Dia mahasiswi Yang saat ini S2 nya di Jerman Sangat memotivasi Juga sih pak Dari Bagaimana dia melatih Cara berpikirnya Mengubah konsep-konsep Yang kaku Dalam kehidupannya Seru sih Kalau buku dari dosen Di UIN Sunan Kalijaga Ini juga saya tanyakan Waktu Siapa yang sudah Anda baca Penulis Kalau untuk Sunan Kalijaga sendiri Itu dosennya Ada Saya lupa Seberulah namanya Bapak Itu sebenarnya Guru SKI Dan beliau Menerbitkan buku Yang mengharuskan mahasiswanya Untuk baca Itu tentang Pancasila Dan juga Islam Bagus itu Saya senang dosennya Memaksa mahasiswanya Membaca ya Apalagi sambil ngancam Saya senang Kalau kamu tidak baca Kasih nilai C Saya senang Itu bahagia Kalau kamu baca Kasih nilai A Saya tambah bahagia Anda berdua Suka film? Suka Siapa bintang film Yang paling Anda suka? Kalau saya Dian Sastro Untuk cewek Oh iya betul Saya juga suka Kemudian kalau Untuk cowok Reza Hardian Oh betul Sekarangnya sama dengan saya Film favorit Dari dua-duanya Kartini Kartini Waduh Cocok ini Kartini Kalau Anda? Saya yang aktornya Reza Hardian Yang aktrisnya Gajitra Lestari Oh iya Bunga Citra Saya kurang mengikuti Film yang ayat-ayat cinta Betul? Film yang Habibi Ainun Oh Reza Hardian Bagus sekali Saya senang sekali Film itu Anda Mbak Anissa Olahraganya apa? Olahraga Kalau untuk saat ini Wattup di rumah saja Anda Mas Febri Apa olahraganya? Jogging aja sih Pak Pingpong bisa? Belum bisa Annes? Belum bisa juga Badminton sih Pak Badminton? Oh itu berat bagi saya Renang? Renang Enggak terlalu Tapi basicnya bisa Oh oke Baik Nah sekarang ini Mbak Anissa Setelah lulus Apa yang akan Anda lakukan Dari UIN? Setelah lulus Tentunya Mencari pekerjaan Tidak lanjut kuliah S2? Ada kemungkinan Untuk lanjut S2 sih Pak Sebenarnya masih 50-50 juga Antara mau lanjut kerja Atau lanjut S2 Karena lanjut kerja itu termotivasi Dari saya baca novel itu Pak Saya tertarik dengan dunia pekerjaan Kerja apa kira-kira? Belum tahu sih Pak Tapi Seperti Anak-anak korporat Sepertinya Tertarik menarik sekali Jadi internasional company gitu ya Insya Allah Wah Itu mantap juga Tapi sebenarnya Saya tertarik untuk lanjut S2 Pak Oke Di mana Tentunya Untuk pemperpustakaan Tapi Anda berbicara Inggris Sangat baik Anda harus pergi ke Yeropor Amerika Atau di tempat lain Sebenarnya Saya juga menarik Tolong berpikir Terima kasih Oke Terima kasih Anda harus bercita-cita tinggi Dan ambil resiko Jangan berpikir Terima kasih Jangan pernah bercita-cita rendah Anda masih mudah Tenang semangat masih ada Kemampuan Anda Ya Ya kayak ini Cinta Laura lah Itu ya Pergi ke Cambridge Pergi ke Oxford Pergi ke Jerman Gitu dong Ya Oke Mas Bebri Anda Apa yang Anda lakukan Kalau sudah lulus Ya saya sama masih Seperti Mbak Anissa Sebenarnya Pak Karena juga sekarang masih Semester 3 gitu ya Pak Jadi mungkin Target untuk kedepannya Masih Belum jelas gitu Tapi yang sudah saya pikirkan Adalah gimana nanti Setelah tamat Nanti saya bisa Bisa jadi lebih baik lagi Yang pasti saya ingin juga sih Ngambil S2 gitu Pak Dari That is very fake You know fake? Why? Apa maksudnya lebih baik itu? Jelas lah Saya mau apa? Mau lanjut S2 ke Australia Mau kerja di International Company Mau kerja di International Company Mau jadi orang kaya Itu jelas itu Kalau saya lupa Ya itu simpan aja dalam hati Harus real gitu ya Harus real Oke sekarang saya tanya lagi Apa yang Anda lakukan Ketika Anda sudah lulus? Saya berusaha untuk nyambung S2 lagi sih Pak Saya tanya Anda Apa yang lulus internasional ini? Apa yang lulus di saat ini? Inggris 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 Go there Ya Anda masih muda Jangan ragu-ragu ya Jangan ragu-ragu ya Kalau tokoh favorit yang Anda simpan dalam hati Suatu saat ingin seperti itu Siapa? Mbak Anissa Tokoh favorit Cinta Laura mungkin bisa Karena semangatnya Pak Semangatnya Juga tujuannya Jelas Dan keberaniannya untuk speak up Oke But go to Cambridge Oke She's a graduate of Cambridge On Oxford I'm not sure Cambridge Cambridge Go there And take her footstep Follow shoot Itu idiom itu Anda siapa tokoh idola Anda Mas Febri? Tokoh Di dalam hati Anda Saya ingin seperti itu Mungkin role model sih Pak Iya role model Rory Asyari Saya tidak tahu siapa beliau itu Dia salah satu International Journalist Yang berasal dari Indonesia Dan karena Karena saya yang ambilnya KPI juga Jadi mungkin Bisa memotivasi saya untuk berkarir lebih Di bidangnya itu Oke Anda KPI ya Anda baca CNN? Iya baca Baca Inggris maksud saya? Iya Baca CNN Anda bahasa BBC? Iya baca juga Anda bahasa Washington Post? Washington Post enggak Tapi saya baca Vice Anda baca New York Times? New York Times belum Pak Anda harus tingkatkan sederhananya Tapi saya Jakarta Post masih Bagus Ya itulah mahasiswa saya Jangan hanya baca-baca yang lokal-lokal Internasional Anda duta kampus loh ya Anda jangan buat kita rendah Buat setinggi mungkin Oke sekarang kalau nasihat Bang Anissa Untuk adik-adik kelas Yang ingin ikut duta kampus apa? Untuk adik-adik semuanya Yang pengen jadi duta kampus Atau mungkin mau ambil mimpinya Gimana gitu ya Berani aja gitu Pokoknya coba aja dulu Kemudian jalanin Kemudian all out di setiap kegiatan Insya Allah kamu bakal dapet yang terbaik Jangan takut mimpi Nah that's what I wanted That I want to hear from you Sebenernya kita tidak bisa menghilangkan kekurangan atau kelemahan itu Pak Tapi kalau misal kita menerima Kita menjadikan itu keunikan kita Kita percaya diri Kita bisa menjadi keunikan dari diri kita sendiri Nah itu yang ingin saya dengar ya Mantap begitulah Mas Fabry Apa nasihat Anda untuk adik-adik kelas Yang ingin jadi duta kampus? Mungkin untuk adik-adik kelas nanti Kedepannya kalau mau daftar duta kampus Bisa menerapkan prinsip ikhlas, totalitas, dan berkualitas gitu Jadi ikhlas menjalani semuanya Prosesnya Totalitas dalam melakukan hal-hal yang ada di dalamnya Sehingga nanti hasilnya juga bahkan berkualitas gitu Intinya Lakukan aja dulu Start from zero to be hero Gitu sih Pak Lebih kurang ya Kayak Hercules aja Tahu tau film kartun Hercules? Gak tau Oh ada itu Ada langganan Netflix nah? Belum Bisa urunan Sebulan 150 ribu bisa urunan Berapa itu? Seratus orang lebih murah lagi Berapa ribu? Betul Ya ya Kalau hobi Anda apa? Anisha? Hobi bernyanyi Oh bisa nyenyai? Suaranya bagus berarti Apa pembicaraanmu? Bagaimana pembicaraanmu? Pembicaraanmu? Simponi Hitam Simponi Hitam Siapa yang menunggu itu? Siapa yang menunggu? Saya gak tau siapa yang menunggu itu Tapi aku suka melodinya Oke Adakah kamu suka Alicia Keys? Bagaimana pembicaraanmu? Oh my god Ya Bagaimana pembicaraanmu? Bagaimana pembicaraanmu? Masih kurang jauh itu ya Masih kurang jauh Saya harap Anda pergi ke Eropa Amin Kalau travelingnya ke bulan Sekarang Tesla sudah punya program X-Space ya Tahu dong? Si Elon Musk Oke sekali lagi Saya sangat senang ya Selamat ya Oke sebelum kita tutup Saya tanya Anda sudah baca buku saya belum? Belum Pak Saya kan memalukan lah Baca buku saya Bagus Oke Sebagai juara Saya beri Anda buku Tolong ditamatkan ya Buku ini buku bagus kok Nanti tolong ditamatkan Setelah itu promosikan ke teman-teman Punya Pak Rektor Oke Oke ya Selamat Mbak Anissa Mas Fafri From the moment you walk I know you're going to be champion And particularly When you say something in English I'm sure I choose that girl Girl on fire This girl is on fire This girl is on fire You love singing also? I like it Oke para pemirsa Inilah duta kampus kita Dan nanti sudah saya minta Harus menjadi aktivis PLD Usa layanan di kabel ya Jangan lupa Oke para pemirsa Jangan lupa bahagia Tetap semangat Para mahasiswa Bacalah yang banyak ya Dan harus belajar bahasa Inggris Seperti mereka berdua ya Sudah cantik Ganteng Bahasa Inggris Wah tambah sempurna Saya tambah terpesunah Oke Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!